Lebih dari 2 juta warga Kamboja mati dibunuh oleh rezim komunis Hamer Merah. Ini adalah lebih dari 1.4 warga negara Kamboja yang saat itu hanya 7 juta orang. Killing Fields atau ladang pembunuhan. Yaps, Chong Ek ini adalah saksi bisu. Salah satu kem konsentrasi pembunuhan masyarakat Kamboja saat rezim Pol Pot. Kalau kamu penasaran seperti apa ceritanya, tonton videonya sampai selesai ya gengs. Hari Dengar Morning gengs. Ini hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Hari ini gue mau jalan-jalan ke beberapa destinasi wisata di Phnom Pen. Dan gue juga belum tau ini nanti mau kemana dulu, tapi yang jelas ada beberapa tempat yang gue kunjungi dan ini sejarah yang sangat, apa ya, yang sangat besar dan sangat mengerikan di penumpen Kampoja, gengs. Karena gue dari malam belum makan, ini lapar banget, jadi kayaknya mau makan dulu, mau makan. Tadi sih gue udah liat-liat di Youtube, eh sorry, di Google tuh ada warung Bali, gue penasaran mau nyobain. Tapi sambil jalan aja, kalau memang gak ketemu ya, apa ketemu aja di jalan, sebenernya sih pengen banget nyoba makanan-makanan kuliner Kampoja, tapi kita liat nanti, gengs. Kita keluar dulu. Jadi gengs, gue tuh beneran ada di lantai paling atas, lantai tertinggi, di lantai 5. Nama, gue dapetnya, aduh, lantai, jadi lampunya otomatis nyalah sendiri, jadi sekalau kita lewat. Oh ini belaknya lah. Hotel gue, gengs, jadi di bawahnya tuh beneran cafe, sebenernya sih gue ngeliat juga cantik gitu. Cuman semalam karena ada anjing aja gue jadi takut. Buat santai-santai enak sih. Ini gue mau keluar, geng. Sebenernya sih jaraknya gak jauh ya, dari sini. Cuman lima menit doang, makanya gue cuman jalan-jalan doang sih. Ini gue gak tau ya, warung baliknya ada kaitannya gak sama Indonesia. Atau jangan-jangan yang jual emang harus ngingin. Nah ini depan gue, eh samping kanan gitu nih, yang ada di gambar ini, Royal University of China, Latamboja. Kenapa? Ternyata gak cuman di Jakarta, gengs, ini kabelnya mengerikan balet, parah. Kabelnya parah, soalnya di Jakarta. Ini harusnya jaraknya gak jauh ya. Tadi dari hotel tuh cuman 300 meter doang. Ini apa ya? Lurus aja, kalau dari sini sih kurang lebih, harus ngetar lagi, geng. Sama kayak di Indonesia, semuanya. Ini suasananya kayak dimana ya? Kayak fansnya tuh gue pernah ngerasain, geng. Ini tuh bener-bener pusat kotanya banget. Dan hotel dimana Guang Inan itu bener-bener, apa ya? Deket kemana-mana tempat wisata yang ada di Penompen gue. Bentar lagi, Sam. Kayaknya ini deh. Oh, ini warung Bali-nya ada di depan gue. Kita coba ya. Nah, langsung masuk aja deh. Pocok aja? Ya, parah. Jadi, geng, ternyata yang punya tuh asli orang Indonesia. Cuman gue belum tau. Tiba jelas asli mana, terus beliau dalam berapa lama disini. Nanti gue tanya. Nah, gengs. Gue kasih tau ya. Menu-menunya ternyata menu-menu Indonesia sebetulnya. Ada beberapa sih menu Thailand, menu Kamboja, tapi gak banyak. Mayoritas menu-menu Indonesia. Mungkin awalnya marketnya orang Indonesia ya, tapi ternyata kata bapaknya tadi justru warga negara asing yang makan disini. Ornamen-ornamennya itu dia ini, kebali-balian itu. Bapak-bapak ini kotak terus, bukusan-bukusan penari, bukusan layar ini. Bapak namanya siapa? Nama saya Kasmin. 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 Bapak yang punya? Ya, saya berdua. Sudah berapa lama, Pak? Ya, 20 tahun. 20 tahun. Bapak memang sudah warga negara sini apa masing-masing? Nanti balik-balik. Kalau saya sering. Saya sering. Jadi kayak sini bener-bener miliknya orang Indonesia. Namanya juga warung balik. Kenapa namanya warung balik, Pak? Karena balik kan dikenal. Dikenal? Iya, kalau warung Cengatap, warung Perawang kan belum tetap dikenal. Ya, benar. Ini halal-halal put? Oke, halal put. Menuh-menuhnya kayaknya menu Indonesia semua ya, Pak? Menuh Indonesia semua. Ada juga sebagian ada Kamboja. Kalau yang Kamboja yang mana, Pak? Yang ada Amortis, ada... Mau coba dong, Pak? Yang recommended yang enak apa, Pak? Yang ini, yang Kamboja. Eh, by the way, ini nanti bayarnya boleh pakai dolar atau harus pakai ini? Dolar boleh real atau harus. Jadi bisa pakai hitman aja sih. Gimana, Pak? Kesan-kesannya jualan di sini, Pak? Tidak, tak bisa. Tidak, senang aja sih. Senang aja siapa ya? Karena... Oh, emang dulu, Bapak? Kerja di sini apa gimana sebutnya? Kerja di sini, Bapak? Kerja di sini, Bapak? Kerja di sini, Bapak? Kerja di kontaktor telekomunikasi. Berapa lama? Di kota-kota komunikasi, 196 sampai 206. 196 sampai 211, berarti lima tahun ya. Dari situ belajar? Ya, anak Agusti juga sampai... Oh, oke. Sampai 217. Tutup. Tapi, berapa tahun sekali Pak pulang pergi ke Indonesia? Bulang tahun sekali. Kalau kemana ada perlu aja? Oh, iya. Sampai sini, sabun sekali. Berarti, ini udah berapa tahun tadi? Udah empat belas tahun. Empat belas tahun. Empat belas tahun. Di Indonesia aja, bisnis kuliner kadang cuma berapa bulan, Rata-rata yang datang ke sini memang warga Indonesia. Tidak sih, banyak sih, korek. Oh, koreknya yang banyak ya. Banyak lagi orang Indonesia, dari mana? Bagaimana kerja di sini? Liburan, kepenopeng, kepenopeng. Oke, baik Bapak, saya tunggu pesannya. Tunggu sebentar ya. Ya, mau aja sih ya, Pak. Jadi, gue beneran parah banget kemarin, guys. Untung, gue makan di kereta. Kalau gue udah nggak makan sampai pagi ini. Karena tadi, semalam tuh sampai jam 9 kurang lah ya. Terus sampai hotel kurang lebih jam setengah sepuluhan. Istirahat bentar, mau keluar, mager banget. Nyari GoFood, eh, sorry. GoFood, nggak ada sama sekali yang buka dong. Itu jam 9 lebih tuh nggak ada sama sekali yang buka. Gue nggak paham ya. Memang konsepnya di sini nggak sampai malam apa gimana. Tapi memang bener-bener susah. Mungkin kalau street food masih ada ya. Cuma karena gue semalam mager banget. Jadi, bener-bener diem aja di kamar dan makan indomie. Tentung gue indomie. Tadinya mau buat temen gue. Sama apa, Tia. Jadi, gue makan cemis. Nah, ini makanannya udah jadi, gengs. Makanannya itu beneran makanan indomie ya. Cumi terus ditepungin gitu. Terus ditumis. Gak tau ini pakai mentega apa gimana? Ya, makanan indomie ya. Jadi, buat yang bingung nyari makanan kalau ada di pusat kotak, ngompen. Boleh kesini karena ini memang bener-bener lokasinya tuh di tengah-tengah banget. Mudah dijangkau banget. Sama hotel gue ini cuma beda 300 meteran. Ternyata ada beberapa orang makan disini tuh orang Indonesia juga ternyata. Dari mana mas? Dari Padang. Dari Padang. Dari Padang. Namanya siapa? Udah berapa hari di sini? Masuklah hari tiga. Oh, hari tiga. Ini mau kemana lagi? Makanannya. 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 Ini kemarin ada luka. Oh, iya. Oh, iya. Semoga apa-apa. Selamat berhubung. Banyak juga ya. Selamat tinggal. Hehehe. Sama dari Padang itu mas? Iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, tapi temen atau? Oh, gitu memang sengaja mau liburan bareng gitu ya. udah mana aja di sini siapa tadi namanya selamat berikut makasih banyak ya sampai ketemu lagi salam buat Indonesia Oke salam padulah ya kita eh sekarang gua mau menuju ke Grand Palace dulu yang sekatnya jam 11 tutup ini masih jam setengah 11 setengah jam bisa lah ya nah samping kanan gue ini ini Grand Palace atau istana Indonesia Indonesia ya 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 360 ya 360 ya ya buden temple ini gue menuju ke istana kerajaan jadi tadi dia nawarin geng katanya bisa jalan-jalan kaya turgen kaya gitu sih wah ini masuknya mana ya nah ini istana kerajaan ya bagian depan itu di depan sungai dewa kami it's okay just take a bottle so i can show you around the city and take a knife you on the way one hour to my friend one hour wah gengs ini keren banget just walk around for my youtube channel thank you banyak banget yang nawarin geng tadi dia kayak hello sir this is close this is close okay thank you ada yang disamping gue ini ini istana kerajaannya grand palace nya megah banget sih dan diseberang sana itu itu sungai delta mekong guys ini keren banget sih megah banget istananya ternyata jam segini tutup guys nanti katanya buka lagi jam 2 gue gak tau ya kayak bukain kemana dulu ya karena kita pekin kok mau nyeberang disini ada ini dua arah deh geng nah ini di belakang gue kan tadi grand palace di depan gue itu ada delta mekong jadi bener-bener apa namanya kerajaannya di depan sana terus sungai delta mekong ini salah satu sungai terbesar terpanjang di Asia Tenggara bahkan mungkin di dunia kali ya gue gak tau sih tapi serius disini langitnya tuh bener-bener biru cerah sumringah banget keren banget kayak popul apa sorry polusi udara itu jarang banget ini indah banget sih tempat baru ya buah mutlak buah bahkan katil abone katil 20 mulai multik po di tempat orang sembahnya nah ini sungainya itu ada orang manis juga Oh banyak burung disitu banyak burung nih oh my god oh my god oh my god disini banyak burung-burung kita bisa ngasih makan burung tapi gua sepertinya tidak berminat karena ini panas banget parah ini lambang apa ya guys betulnya mau apa ya kayaknya sekarang kita ke museum tusling dulu kali ya karena ini lagi panas-panasnya dan GPLC juga tutup terus musim yang disana juga tutup jadi batu seleng kita cari Gret jadi mereka duel-dualan kayak sesajen atau sembahyang mereka di kure-kure yang jatuh ini hari itu ya banget-banyak yang cuman ini akhir-akhir menjari semuanya semuanya negera-neger semuanya semuanya jadi gengs ini tuh kalau misalnya sore hari itu jadi tempat nongkrong orang-orang atau turis-turis ini seru banget banyak apa namanya burung-burung terbang juga berbeda bendera berbagai negara bukan kebukannya benderanya dan dan berapa nya berapa ? 20 dolar oke oke nah guys jadi gue ditawarin dari tadi tuh banyak jasa tuk tuk yang keliling keliling dan ini harganya deal 20 dolar dia bakal nganterin gua keliling-keliling ke tiga tempat karena kalau gue request pakai grip juga harganya sekali jalan itu enam dolar guys jadi lebih untung ini sih sebenarnya ini tutupnya 20 kalor What's your name? Sam Sam A.O.M Oke, you from here? No, no, I'm covered here I'm Handries Oh, yeah, Rowin Eee, Kampoja? Ya, Kampoja Mungkin buat kalian sebenarnya bisa ya pakai apa namanya Order Postering Sewa Poster Cuman karena gue tadi niatnya kulitnya di sekitar kebidoan Gue jalan kaki ya ternyata pada putuh Karena memang hotel gue di sekitar sini jadi jalan hati Masih pada tutup kalau jam 11 tuh dia ini rata-rata musim banget Kekuali musim genosis sama It's Killing Sheltro Itu dia bisa terlalu sampai jam Jalan Jalan Sel�� adapta NG Kalau selamat menikmati 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 selamat menikmati